ini aku juga mau beli terong ya teman-teman ya terong disini benar-benar besar sekali gak ada terong kecil kayak di Indonesia gitu selalu besar-besar segini ini jadi bors itu untuk bikin masakan asem ya ini nanti mau aku masak dengan kubis dan kali ini aku mau masak bayamnya itu bukan masak bayam yang di sayur bening atau di sayur bobor pokoknya ini aku masak resep Romania ya teman-teman dan yang terakhir aku mau tambahin perasan jeruk lemon ya katanya mas Stefan masakanku lebih enak daripada di restoran Assalamualaikum welcome back to cerita Rispi halo teman-teman apa kabar gimana keadaan kalian semoga dimanapun kalian berada kalian dalam keadaan sehat selalu nah teman-teman ini pagi hari dan ini sekarang aku sama mas Stefan mau pergi belanja ke supermarket ya teman-temannya seperti biasa untuk belanja kebutuhan sehari-hari jadi ini kita mau cepat-cepat belanja soalnya mas Stefan habis ini harus kerja ya teman-teman ya kayak lagi sibuk-sibuknya kerja oke teman-teman ikutin kita belanja hari ini cuaca hari ini sedang mendung ya teman-teman cuman sekarang ini gak terlalu dingin biasanya itu kalau mendung seperti ini tuh aku kalau ngomong sampai keluar asep mulutku tapi ini enggak jadi mendung tapi gak terlalu dingin nah teman-teman lihat disini daun-daunnya semua pada penguning ya penguning dan berguguran tuh sampai jatuh ke atas mobil ini banyak banget berguguran itu di taman sana sampai banyak sekali yang berguguran nah ini teman-teman bisa lihat ya daunnya berguguran catik ini kita sudah sampai di supermarket Lidl ini sekarang sedikit angin ya San ya windy tadi tadi enggak ada angin tiba-tiba di depan supermarket anginnya gebes sekali oke teman-teman ini kita sudah di dalam supermarket pertama-tama aku mau beli pisang soalnya ini sedang yang diskon ini pisangnya itu sekilo sekitar Rp15.000 ya teman-teman aku kayaknya mau beli dua aja ini apa ya kayak gini ya kok jelek sih udah beli segini dua aja cukup ya ini nambah lagi jadi tiga cengkeh ya teman-teman ya ini ternyata Mas Stefan ambil lagi jadi empat cengkeh ya teman-teman pisangnya seperti ini tuh soalnya mumpung lagi murah cuman Rp15.000 sekilo terus ini kita juga mau beli jeruk mandarin ini juga sedang diskon 41% harganya jadi Rp20.000 sekilo kita beli sedikit aja yang jaru ini ini soalnya sudah enggak seberapa bagus sih kalau menurutku ya jadi aku pilih yang bener-bener terbaru sekali udah ini aja Sen cukup ini kita juga mau beli kubis soalnya aku nanti mau masak farzakalita ya teman-teman ini harganya sekilonya Rp14.000 kita ambil satu banyak sekali kubisnya dan ini kita juga mau beli kentang ya teman-teman ini ini kentangnya sekilonya harganya Rp7.000 orang Romania tuh suka makan kentang makanya aku beli kentang untuk stok Mas Stefan makan ini sudah sepertinya sayang ya ini sudah dua enggak enggak cukup ini aja ini udah dua kilo kayaknya ini kita juga mau beli bell pepper ya teman-teman ya ini tuh untuk saladnya Mas Stefan campuran salad terus orang di sini kalau masak sayur selalu pakai ini masak sup masak apapun selalu pakai ini udah cukup sepertinya ini harga sekilonya sekitar Rp48.000 cukup ini kita juga mau beli patron gel atau parsley ya teman-teman ini harganya satu sekitar Rp4.000 jadi aku mau beli tiga seperti ini tiga tangkai ini juga sedang diskon biasanya harganya Rp5.000 setangkai ini tinggal Rp4.000 ini kita juga beli Apple ya teman-teman ini Mas Stefan sudah ambil tadi ini harganya sekitar Rp25.000 sekilo terus ini kita juga mau beli jamur ya teman-teman ini harganya sekitar Rp30.500 gram kita beli satu ini aku juga mau beli terong ya teman-teman ya terong disini bener-bener besar sekali nggak ada terong kecil kayak di Indonesia gitu selalu besar-besar segini ini aku mau beli satu aja udah cukup sepertinya ini aku mau masak lodeh ya teman-teman soalnya di rumah ada tempe jadi aku beli satu ini harganya berapa ini harganya sekitar Rp14.000 sekilo ini kita juga beli wortel ya teman-teman ini wortelnya sekilonya harganya Rp10.000 kita beli segini ini untuk saladnya Mas Stefan sama campuran masak dan ini Mas Stefan juga mau beli kopi ya teman-teman ini kopi Tanzania Mas Stefan ini suka sekali dengan kopi terus kepincut juga sama tempatnya katanya lucu tempatnya bagus ya ini satu ini harganya sekitar Rp100.000 ya teman-teman ya isi 250 gram ini aku juga mau beli kuking krim ya teman-teman ya ini untuk masak jamur harganya ini 250 mili Rp20.000 oke ini satu ini kita juga mau beli bors ya teman-teman ini jadi bors itu untuk bikin masakan asem ya ini nanti mau aku masak dengan kubis ini harganya Rp7.000 berapa liter satu liter jadi ini wajib orang Romania masakan dikasih bors itu rasanya biar kecut asem ini kita juga mau beli telur ya teman-teman stok telur di rumah habis aku suka yang warnanya putih sepertinya ini ya ini ini ukurannya M harganya ini sedang diskon jadi Rp20.000 berapa ini Rp24.000 isi 10 ya teman-teman ini kita sudah selesai belanja ini sekarang kita jalan kaki menuju rumah ini Mas Stefan bawa dua tes aku satu ini berat sekali tadi kita belanja habis sekitar Rp350.000 ya teman-teman ya tiga tas ini oke ini kita mau jalan cepat-cepat sampai ketemu nanti di rumah ya teman-teman ya nah teman-teman ini sekarang aku sudah ada di rumah dan sudah ada di dapur juga karena sekarang ini aku mau masak untuk makan siang ya dan yang aku mau masak hari ini tuh adalah bayam ya teman-teman ya ini bayamnya sudah aku cuci ini bayam Romania itu besar-besar sekali teman-teman segini loh ini sepertinya beda jenis dengan bayam yang ada di Indonesia ya ini bayamnya setengah kilo dan kali ini aku mau masak bayamnya itu bukan masak bayam yang di sayur bening atau di sayur bobor pokoknya ini aku masak resep Romania ya teman-teman ya jadi ini pertama kali juga buat aku masak bayam soalnya kemarin itu malam karena kan nenek nggak ada jadi aku coba cari-cari resep Romania kayak gitu ya teman-teman ya kayak penasaran bisa nggak sih aku masak-masakan Romania terus aku nemuin satu resep yang menurutku gampang dan kelihatannya enak jadi ini aku mau eksekusi langsung masak bayam ala Romania ya teman-teman ya jangan kemana-mana ikutin terus dan untuk bahan-bahannya disini aku sudah siapkan ini bawang bombay terus bawang putih ini ada jeruk lemon terus ini bayamnya tadi ini setengah kilo ya teman-teman terus ini ada pasta tomat terus ada lada hitam terus ini penyedap sayuran udah ini aja teman-teman ya terus nanti juga aku mau kasih tahu soalnya ini tahu udah lama di kulkas nggak dimasak-masak jadi aku mau campur terus ini tadi tahunya sudah aku rebus ya teman-teman ya tahu di Romania itu seperti ini ini tahunya tuh kayak bantat gitu loh teman-teman ya nggak nggak lembut nggak soft seperti di Indonesia gitu ini satu tahunya yang agak gosong itu tahu asap ya teman-teman ya kalau yang kanan ini normal tahu biasa cuman tahu sini tuh memang bantat teman-teman ya ini kalau dipegang kayak gini tuh kayak keras gitu ini tadi sudah aku rebus pakai garam sama bawang putih kayak gini jadi biar sedap aja terus tadi aku juga sudah masak kentang untuk Mas Stefan ini kentang tapi aku nanti makan pakai nasi karena aku sudah masak nasi juga ini di rice cooker Oke langsung aja kita masak ya teman-teman soalnya sudah lapar ini pertama-tama aku iris-iris bumbunya bawang putih sama bawang bombay selamat menikmati lalu ini bawang bombaynya kita tumis untuk bawang putihnya nanti ya teman-teman belakangan jadi ini bawang bombay aja yang aku tumis ini ditumis sampai benar-benar layu sambil nunggu bawang bombaynya layu ini aku potong-potong tahunya ya teman-teman ya biar cepet terus ini bayamnya aku potong-potong juga oke ini bawang bombaynya sudah harum ya teman-teman terus ini langsung aku masukkan ini pasta tomat ya sekitar berapa ya sekitar 250 ml lah soalnya teman-teman orang Romania itu khas makanannya itu selalu pakai pasta tomat ya nggak apa-apa selalu pakai tomat jadi kalau nggak pakai tomat itu mungkin kurang sedap ya kalau buat mereka itu terus ini biar pedas aku kasih chili ya teman-teman ya lombok sekitar 1 sendok teh lah ini habis ini ini aku bumbuin black pepper ya teman-teman ya lada hitam segini aja setengah sendok teh oh ya terus aku kasih garam terus ini aku masukkan tahu tahu sama bawang putih ya teman-teman ya ini bawang putihnya campur terus ini terakhir aku masukkan bayam ya teman-teman terus ini aku tambahin air ya teman-teman ya yang penting nyemak-nyemak aja nah ini untuk bayamnya sudah mimpas terus ini aku mau bumbuin dengan kaldu sayuran ya ini sepertinya di Indonesia nggak ada ya soalnya ini sayurannya itu ada ardei terus ini parsley terus ini apa ini pasternak ya teman-teman ya ini tuh kayak sayuran yang umum di Romania jadi sepertinya di Indonesia nggak ada bumbu ini ini semacam kayak kaldu jamur cuman ini tuh kaldu sayur ya ini aku mau kasih sekitar 3 sendok teh oke ini sudah matang dan yang terakhir aku mau tambahin perasan jeruk lemon ya ini aku kasih setengah jeruk lemon dulu biar ada rasa kecut-kecutnya sedikit ini sudah matang ya ini baunya benar-benar mantap teman-teman ini aku mau incipin dulu mantap enak ada asemnya ada rasa-rasa saus tomatnya pokoknya mantap ini kita mau langsung makan siang aku mau panggil mas Stefan dulu ya teman-teman ya mantap oke teman-teman ini kita langsung aja makan siang ya soalnya mas Stefan sudah sangat-sangat lapar sekali ya soalnya ini kita tadi telat makan siang gara-gara apa bayamnya tuh kotor sekali teman-teman ya jadi aku kayak harus cuci satu per satu gitu bayamnya oke ini mas Stefan makannya pakai kentang dan aku pakai nasi mine is hidden ini kentangnya di dalam sini oke saya dicabain aku lapar sekali soalnya nah ini biar teman-teman bisa lihat ya bismillah benar kan it's good ya i like it enak enak katanya mas Stefan rasanya a bit smoky iya ya ya tahunya smoky rasanya soalnya kan ada innya tahu yang tahu asap smoky tahu enak ini enak teman-teman beneran ya ini resep salah satu kemarin beruntung aku nemuin resep ini it's interesting pedas sayang sedikit pedas ya soalnya tadi cabenya ini aku semuanya aku masukin tinggal sedikit sih tinggal satu sendok teh mungkin tadi sampai habis you want to put more sambal enggak kayaknya ini udah enak extra pedas aku soalnya sudah siap-siap sambal 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 naknam the secret ingredient when you need tapi ini aja udah enak kok mantap cocok ini di lidahku alhamdulillah kalau mas Stefan suka and you also put some tomato sauce or something pasta tomat ini warna merahnya dari pasta tomat iya iya makan iya iya it's good rasanya sedikit pizza because of the tomato sauce katanya rasanya sedikit pizza teman-teman ya akhirnya bisa masak satu masakan romania i can cook romanian food iya i need so good food like was it a liter enak oh yeah that was excellent very very good even more yummy than in the restaurant katanya mas Stefan masakanku lebih enak daripada di restoran ya true oke teman-teman ini kita mau fokus makan soalnya mas Stefan lapar sekali biar fokus makan soalnya habis ini balik kerja lagi sibuk sekali mas Stefan akhir-akhir ini kerjanya ya teman-teman ya makasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita hari ini belanja terus aku masak terus makan semoga kalian terhibur dengan video kita ya teman-teman ya oke sampai jumpa di video kita selanjutnya dadah bye-bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.